Selamat pagi anak-anak, namo budaya. Bagaimana kabar mu hari ini? Mister tahu nih, pasti kalian sehat dan tetap semangat di rumah. Bener kan? Nah, kembali lagi dengan saya, Mr. Randi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang kecakapan Pangeran Kutama. Taukah kamu siapa itu Pangeran Kutama? Ayo, masih ingat nggak pelajaran ini? Coba diingat-ingat dulu ya. Pangeran Kutama adalah putra dari seorang raja. Ayahnya bernama Raja Sudodana. Dan ibunya, Ratu Mahamaya. Masih ingat kan? Pinter, murid mister ini. Pangeran Kutama adalah anak yang sangat cedas. Sejak berusia tujuh tahun, Pangeran Kutama mulai belajar di taman istana. Raja Sudodana kemudian mengundang guru-guru terbaik dari seluruh penjuru dunia untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Pangeran Kutama. Taukah kamu anak-anak? Apa saja hayo yang dipelajari Pangeran Sudodana di taman sekolah? Ya, benar. Pangeran Kutama belajar ilmu bahasa, ilmu tafsir, perbintangan, dan ilmu agama. Selain itu, Pangeran Kutama juga belajar berbagai ilmu pengetahuan. Seperti ilmu bela diri, memanah, dan ilmu senjata. Dari semua murid-murid yang ada, Pangeran Kutama unggul di semua bidang ilmu. Dia adalah anak yang cerdas, bersemangat. Guru-guru dan teman-temannya sangat kagum kepada Pangeran Kutama. Karena, Pangeran Kutama adalah siswa yang berani bertanya. Maukah kamu seperti Pangeran Kutama? Wah, mister tahu nih. Pasti kalian sangat tertarik seperti hanya Pangeran Kutama. Tahu enggak sih, Pangeran Kutama adalah anak yang rajin. Giat belajar, dan ia berani bertanya jika tidak mengerti seperti yang mister katakan tadi. Ketika tidak tahu, dia langsung tunjuk jari kepada guru-gurunya. Selain itu, Pangeran Kutama juga bersikap sopan satu. Ia menghormati guru-gurunya. Berkat para guru-gurunya, Pangeran Kutama dapat peroleh pengetahuan yang berharga. Kita juga harus menghormati guru-guru kita. Setuju? Bagus. Nah, bagaimana cara kamu menghormati guru-gurumu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita menghormati guru kita dengan tidak boleh nakal. Tidak boleh jahil sama temannya ya. Menghormati temannya. Menghormati guru. Bersikap sujur dan baik hati. Wah, keren bukan? Pangeran Kutama adalah anak yang ramah dan bersahabat. Tidak pernah bertengkar dengan teman-temannya. Cinta, damai. Nah, kita harus seperti pangeran eksternal ya. Taukah kamu, jika anak yang baik disukai oleh banyak temannya? Teman-teman akan suka pada kamu jika kamu berbuat baik. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus mencontoh kecakapan pangeran Kutama. Setuju? Wah, hebat ya murid-murid mister ini. Selalu semangat dalam belajar, meraih cita-citanya, dan membuktikan yang terbaik. Agar lebih memahami pembelajaran hari ini, coba anak-anak, buka buku Ehi Pasiko di halaman 13. Coba dibuka dulu ya. Sekarang, kerjakanlah kegiatan mewarnai pangeran Sidarta ketika sedang belajar. Pangeran Sidarta rajin lho belajar. Nah, setelah selesai, nanti mohon minta bantuan mama dan papa untuk mengumpulkan tugas tersebut ke Google Chrome. Nah, di layar ini ada kodenya ya. Silahkan nanti dicatat dan bilang sama mama dan papa. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Saya harap kalian terus semangat dan berjuang demi masa depan kalian. Oke? Sekian dari Mr. Andi. Soti hotu. Namo budaya. Bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini.